cek 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 hei yo 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh basko balik-balik mananya bagus baru channel terduang cukur basko Oke basko seperti biasa saya akan berbagi pengalaman cara potong rambut basko Oke langsung bos ya kita langsung pada intinya Oke untuk bagian samping tadi saya menggunakan keat nomor dua ya untuk membuat pola dasar karena membuatkan panjangan harus menggunakan keat nomor dua tapi enggak jadi badakan ya eh idealnya akan nomor dua dulu ya sekitar dua jari eh sorry sekitar tiga jari empat jari di atas tinggal bosku ya dan langsung saya sambungkan bosku ya supaya cepat dan lebih efisien saya menggunakan gerd satu open nah kaset open itu langsung disambungkan ya startnya itu pas antara dua jari ke atas telinga itu startnya ya langsung ke atas nah untuk pengambilnya itu mengawang atau mengambang bosku ya jadi tekan di awal semakin kata semakin ngambang sepertinya saya menghilangkan garis tapi lebih apa pakai piling bos ya usahakan langsung nyambung dan lanjut saya menggunakan nol open untuk bagian bawah langsung di open ya semakin ke atas makin ngambang tekniknya itu sama bos ya eh dicongkel ya itu ya bos ya jadi ketika rambutnya mau habis ketika di nol open eh itu dicongkelnya lebih ngawang bos ya supaya lebih langsung nyambung tapi kalau nggak nyambung gunakan satu plus seperti ini bos ya nah eh sorry tadi ada video ini cepat bos ya Nah untuk pengambilan belakang juga sama bos ya ya nantinya ini rambutnya karena nomor dua langsung satu open langsung bagian bawah saya belum ke apa nih langsung nyambung dan lanjut saya menggunakan teknik alpha boom ya ini tajuknya adalah eh lebih ke rapi yang atau lebih apa menyambungkan ya mana yang kebal itu dipotong masyarakat caranya itu ke sisir bagian bawah itu ditempelin di rambut atau dibulit nah bagian sisi atas dikari sedikit maka kemunculan rambut segit panjangnya itu dipotong ya dan yang diperlukan saja bos ya sekiranya kurang mana yang kurang set nyambung atau mana yang kebal kurang rapi nah itu dipotong ya dan jangan lupa dicait di kaca depan apa termasuk kurang rata atau yang kurang rambut nah intinya dikeker di kaca depan ya dan untuk membuat outline-nya saya menggunakan trimmer 502 A1 Basku dengan merekime itu tuh sponsornya kimehime mereka arti ya Anda sangat beruntung masyarakat ya Ojo dikulai posyo boleh enang wiki langsung auto ya eh langsung lanjut ya udah bagian atas saya potong ke membuat trobel dulu yaitu tengahnya dulu pengambilnya seperti ini eh untuk bagian belakang dulu saham karena patokannya adalah yang bagian belakang yang sisi bagian belakang itu kan pendek bos ya bekasnya potongan lah itu buat jadi patokan tapi kalau setiap customer minta request potongnya sedemikian ya bolehlah langsung kita potong bos ya intinya eh jangan sampai merubah pola bagian bawah nanti balen ini mindoni gawe ya hehehe nah disini eh sebelumnya saya semprot dulu ya supaya lebih gampang untuk eh sis apa motongnya bos ya nah kebetulan rambutnya si customer ini bagian atas itu lebih eh ngembang dan lebih kritik ya ikalah ya bisa kayak gitu nah disini saya sama ratakan untuk yang bagian atas ya seperti plat atau datar tapi tetap ada bentuknya bentuknya bos ya karena dibagian belakang itu ada pusar-pusar rambut Nah itu yang eh kalau enggak dipotong itu kurang rapi bos ya karena si customer ini masih sekolah jadi kalau panjang nanti kurang rapi besok jadi kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan ya nah disini eh posisinya masih saya gunting pakai gunting biasa gaji kanan kiri itu sama tapi tetap ada bentuknya di sisir ke apa namanya ke belah samping kesini saya headlayer ya CC kurung kita ya nah ini saya gunting sasa untuk bagian yang mana yang diperlukan ya bos ya sebelumnya tadi saya headlayer karena eh kalau di gunting sasa posisi rambutnya basah itu enggak kelihatan aturannya bos ya karena yuk nanti pas kelihatan kering itu acang-acakan kurang rapi makanya dikeringkan dulu langsung di gunting sasa jadi ini jika diperlukan dengan bosnya kalau gak diperlukan yang enggak usah intinya sesuai dengan kebutuhan masing-masing bos ya karena setiap daerah setiap tiap kastikan menengah sama juga berbeda Oke lanjut basku suwun langsung saya pamit semoga berhormat acara lima capo is eh sorry sorry Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati